Belasan rombongan pengantin di Toraja Utara, Sulawesi Selatan terjatuh dari jembatan Gantung. Akibat peristiwa ini, satu orang tewas dan satu balita hilang. Satu dari dua korban yang hilang terseret arus sungai Maiting akibat jembatan Gantung Putus di kecamatan Riding Talo, Toraja Utara, Sulawesi Selatan temukan meninggal dunia. Korban tewas bernama Adolfina terseret arus sungai sejauh 3 km dari lokasi kejadian. Warga dan petugas langsung melakukan evakuasi terhadap korban dan membawa jenadah korban ke puskesmas Riding Talo. Sementara itu satu korban lainnya, seorang balita berusia 3 tahun, masih dalam proses pencarian. Sekitar 18 orang. Itu mau kemana? Oke acara ternyekan. Terus? Di dalam jembatan putus? Putus. Terus perempuan? Karena banyak orang di dalam? Banyak orang. Menyepang gitu? Iya. Sebelumnya 18 anggota rombongan hendak menghadiri acara pernikahan. Rombongan warga tersebut jatuh ke sungai saat melintas di jembatan Gantung Buntu Lepong, kecamatan Rindigalo, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Saat ini para korban dirawat di puskesmas Pangala dan rumah sakit Marampa. Menurut polisi, seling jembatan terputus ketika rombongan sedang berada di atas jembatan. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Juri Ternapa, ANews melaporkan.